Kita sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan mantan pelatih tim Nasi Game, Rahmat Darmawan atau yang akrab di Sabah Coach RD. Selamat sore Coach RD. Ya Coach, ini bagaimana optimisme Anda terhadap squad Garuda Muda kali ini Coach? Ya, kalau melihat hasil dari Piala AFC kemarin, tentu memang hasil kurang baik. Tapi progres penampilan dari pertandingan pertama melawan Malaysia, kemudian melawan Mongolia dan lawan Thailand, tentu ada seberstis harapan yang sangat diimpikan oleh para penonton dan penggemar sepak bola Indonesia dengan penampilan yang semakin membaik. Kemudian juga Mila dalam hal ini sudah mulai mengetahui tentang kira-kira siapa yang akan mengisi starting line up dalam beberapa pertandingan atau dia bisa menemukan komposisi pemain intinya ya dengan pengalaman setelah dia melalui beberapa pertandingan dalam AFC Cup kemarin. Ya, berarti bisa dikatakan Mila sudah mulai menemukan racikan pemain tim yang akan bisa menjadi materi baik untuk melakukan beberapa pertandingan berikutnya, Coach. Ya, betul sekali. Saya sangat setuju. Dan ini adalah satu situasi yang semakin baik tentunya. Karena memang bagaimanapun sosok-sorang Mila atau siapapun pelatih yang masuk ke dalam timnas Indonesia tentu harus beradaptasi dengan kondisi yang ada di timnas Indonesia. Karena latar belakang pemain-pemain Indonesia ini memang mereka berasal dari klub yang punya pattern of play berbeda, punya style bermain yang setiap klub berbeda. Karena banyak sekali formasi bermain yang dilakukan banyak pelatih di Indonesia. Sementara itu kok tidak hadiran Evan Dimas? Apakah berpengaruh, Coach? Ya, tentunya kalau Evan Dimas sampai harus tidak bisa bermain, sangat amat-sangat disayangkan. Karena Evan Dimas adalah pemain tengah yang mampu mengatur ritme permainan. Lihat bagaimana hasilnya ketika Evan Dimas tidak bermain dan bagaimana Evan Dimas bermain. Sangat berbeda. Karena memang Sosa Evan Dimas menurut saya adalah satu pemain yang cukup dewasa di dalam menggalang lini tengah tim. Ya, terakhir nih. Bagaimana Anda memandang masing-masing tim di SEA Games nanti? Siapa nih yang paling harus diantisipasi, Coach? Oke, kalau lihat kekuatan di grup B, maka kita pasti setuju bahwa Vietnam dan Thailand kita letakkan pada satu tempat yang paling utama menjadi ancaman kita. Tapi bukan tidak mungkin, karena pertama kita beruntung berjumpa Thailand di pertandingan pertama, di mana tim itu biasanya belum menemukan performa terbaiknya. Kemudian yang berikutnya, kita akan menghadapi lawan-lawan seperti Filipin, Timor Leste, kemudian Vietnam dan Thailand dalam lawan Kamboja. Nah, kalau kita lihat dari urutan pertandingan di mana kita akan bertemu dengan tim-tim yang saya sebutkan, ada keuntungan di sana, karena memang tim-tim setelah kita lawan Thailand itu paling tidak kita bisa mengambil poin penting dari dua tim, Filipin dan Timor Leste. Yang menurut saya, kalau di dalam kelompok usia 2-3, mereka tidak terlalu berat ya, karena performa pemain-pemainnya juga saya lihat, mereka tidak terlalu istimewa dibandingkan dengan dua tim yang saya sebutkan tadi. Dan kalau kita kemudian bicara peluang terberat adalah ketika kita akan menghadapi Vietnam nanti. Kenapa? Karena satu hal, bahwa itu adalah pertandingan keempat, di mana dalam turnamen seperti Sikim ini, level kebugaran fisik akan sangat menentukan sekali. Kita lihat banyak tim-tim yang kuat di dalam teknikal, kuat di dalam individual kualitas pemainnya, namun dia tidak bisa mempertahankan performa permainannya karena kondisi fisik yang menurun. Dan ini pasti akan dialami oleh semua tim. Sekarang inilah pentingnya tim nas kita bermain dengan mengefisiensikan energi. Dan saya lihat memang gaya permainan Mila, setahu saya memang lebih banyak dengan game passing. Hingga paling tidak ini akan mampu untuk mengembangkan satu permainan yang tidak terlalu boros energi yang dikeluarkan dalam setiap pertandingan. Tentu juga harus mengingat bahwa masa recovery atau membuat satu rotasi tim bagi pemain-pemain mana yang akan diturunkan menghadapi tim A dan mana yang akan diturunkan menghadapi tim B juga penting artinya untuk terus menjaga stabilitas permainan. Jadi kalau kita bicara peluang, peluang Indonesia kalau nantinya bisa lolos dalam babak penyisian bahkan akan saya katakan lebih mudah di partai semifinal dan final. Karena yang sulit adalah meloloskan diri ke babak berikutnya, ke babak semifinal dari babak penyisian. Karena ada dua lawan terkuat di sini, yaitu Vietnam dan Thailand. Ya, Coach tadi Anda katakan salah satu yang lawan terkuat adalah Vietnam-Thailand. Lalu strategi apa dengan komposisi pemain seperti ini sehingga Indonesia bisa melaju ke babak final, Coach? Ya, saya pikir Mila sudah melihat rekaman pertandingan Thailand dengan tim analisnya juga bagaimana Vietnam bermain. Mereka punya tipikal permainan yang cepat. Mungkin dari beberapa pengalaman yang pernah saya alami melawan mereka adalah tentu ada kita melakukan, menunggu di zona tengah, kemudian melakukan pressing di sana dan counter attack. Itu yang biasa-biasa dilakukan ya kalau menghadapi tim-tim sesolid Thailand dan Vietnam. Karena memang transisi dari attack to defense, pemain-pemain Thailand memang cukup baik. Namun ada beberapa celah yang bisa dimanfaatkan karena terlalu aktifnya dua fullback Thailand ini menopang permainan attacking. Sehingga di situ bisa dimaksimalkan dengan pemain-pemain kita yang juga punya kekuatan di sayap. Ya, karena memang tipikal permainan kita juga mengandalkan dua kecepatan sayap kita. Jadi, saya rasa ini yang akan bisa diambil dan saya rasa Louis Mila pun sudah mengetahui kondisi ini. Baik, Coach Erdi. Terima kasih untuk kesambungan teleponnya dan sedikit tips dan juga strategi kisih-kisih bagaimana nanti Indonesia bisa melaju di SEA Games mendatang. Selamat sore, Coach. Selamat sore.